Kesan saya yang pertama, sebenarnya berat untuk meninggalkan Jakarta Utara Karena memang kita masih harus banyak berbenah Saya masih punya keinginan untuk menjadikan, memberikan pelayanan yang prima Jadi mudah-mudahan apa yang nanti sudah kita rintis selama ini Selama saya di sini bisa dilanjutkan oleh pengganti saya Sehingga nanti Jakarta Utara menjadi lebih bagus daripada pada waktu saya Kemudian dengan kaitannya dengan promosi sebagai Hakim Tinggi Nantinya banyak hal yang saya peroleh ketika saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Karena sebagai Hakim Tinggi tentunya nanti akan memberikan masukan-masukan kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya Di pengadilan negeri Hakim Tinggi mempunyai peran untuk memberikan pembinaan Menjadi asistensi di semua PNPN yang ada di wilayah PT khususnya Saya karena promosi di Bali ya di wilayah Bali Begal dari sinilah nanti akan saya tularkan apa yang baik kepada mereka yang ada di wilayah PT Bali Demikianlah Awalnya kita memang kesan yang sedih awalnya ya kita melihat kondisi kantor Kondisi kantor itu Kondisi kantor kita kan masih dipinjamin Kantor ini kantor cakar budaya Kaitannya dengan apa tuntutan akreditasi ya kita harus berbenah sementara kantor ini tidak bisa dibenahi sehingga kita berusaha bekerja keras untuk menata kantor ini dengan apa adanya Artinya Tidak merubah bangunan bentuk tetapi kita membuat sesuai dengan keinginan yang dituntut dalam akreditasi Pemenuhan kebutuhan ruangan apa segala macam kita tata sedemikian ruang Sedemikian rupa sehingga kita ada apa sudah kita bikin area steril antara pengunjung dengan keluarga pengadilan Tidak bebas mereka dengan kita tata seperti itulah kantor yang sudah ada ini kita bikin sekat-sekat supaya mereka tidak bebas untuk masuk keluar masuk seperti ini Itu yang pertama yang pertama saya pikir Yang kedua Dengan Kita menerapkan hal-hal yang baru ternyata Teman-teman juga mendorong Seperti adanya Meninggalkan kartu identitas ketika mau masuk pengadilan Jakarta Utara yang sebelumnya nggak ada Kita pakai satu pintu harus meninggalkan kartu identitas Awalnya juga Susah Banyak yang protes yang ini yang itu kok susah begini begitu Tapi lama-kelamaan Berjalan dengan waktu dengan Ya terus terang Kesabaran teman-teman kita semua dengan kerjasama semua warga kita Akhirnya sampai sekarang masih berjalan dengan baik Itulah kesan-kesan yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya bagaimana kita mau membenah Menginginkan apa yang menjadi tuntutan lembaga terutama Mahkamah Agung Konteksnya ada APM kemudian ada JNI bebas Wilayah bebas korupsi dan sebagainya yang nanti mudah-mudahan dalam kurun waktu tertentu semua akan bisa tercapai Perbandingan yang paling dekat saya sebelum sebagai Ketua PN Jakarta Utara saya di PN Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Perbandingan dalam konteks yang tuntutan lembaga yaitu akreditasi Ketika saya masuk di sana Di sana sudah A Excellent Itu pengadilan negeri dan pasar Begitu masuk di sini Saya hanya tahu bahwa di sini masih Apa B nilainya Sehingga kita di sini harus bekerja keras Sekali lagi saya sampaikan karena memang kita secara apa namanya Bersama Akhirnya kita berusaha Supaya bagaimana kita menjadi A excellent Walaupun sampai sekarang sampai saya pindah Penilaian itu belum Belum apa Belum selesai oleh Badilum Mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada pengumuman Saya berharap mudah-mudahan Nanti di PN Jakarta Utara ini juga Menjadi A excellent Itu Bukan hanya itu saja yang A excellent bagi saya pribadi bukan suatu tujuan Tapi bagaimana merubah nanti Perilaku Pegawai Kemudian semua yang warga di sini Untuk mengarah kepada Memberikan pelayanan yang prima Itu Di sini kan sudah banyak moto Sudah ada 3S Ada 5R lah Ini aplikasinya bagaimana Itu sudah kita Mulai kita Apa namanya Kita jalankan Perlahan-lahan Mudah-mudahan Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Apa yang menjadi Keinginan bersama teman-teman ini Menjadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menjadi Pelayanan yang memberikan pelayanan yang prima Kepada masyarakat Pesan saya Kita harus Bersatu Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Kita semua Karena kita Kita kerja tidak sendirian Itu penulis saya Jadi Jaga kebersamaan Jaga kebersatuan Saling mengisi Saling asah Saling asih Saling asih Pasti bisa Tercapai Apa yang menjadi keinginan kita Maupun keinginan lembaga Demikianlah yang bisa saya sampaikan Semangat kerja keras